Pemirsa seorang oknum polisi pengemudi mobil SUV menunjukkan senjata dan segera kabur di pintu keluar gerbang tol Binjai, Sumatera Utara. Oknum polisi kabur diduga usai menolak bertanggung jawab setelah menabrak mobil seorang warga. Seorang pengendara mobil minibus terlibat ketengangan dengan seorang wanita yang berada di mobil SUV di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Mobil SUV segera kabur usai menabrak bagian depan minibus. Kejadian bermula saat mobil minibus kehabisan saldo uang elektronik saat akan keluar jalan tol. Namun mobil SUV yang berada di belakangnya tak sabar larum kelakson mobil korban. Mobil yang diduga dikendari oleh oknum polisi tersebut menabrak minibus diduga akibat tak sabar menunggu. Usai kejadian korban melaporkan kasusnya ke bidang propampol dan Sumatera Utara karena sopir mobil SUV sempat mengeluarkan KTA dan senjata. Tabrak lari dari jalan tol. Puluhan orang mengamuk saat mendatangi rumah pimpinan investasi yang diduga bodong di Serang, Banten. Para korban pemirsa yang telah menyetor uang hingga 1 miliar rupiah dijanjikan keuntungan hingga 40 persen. Puluhan orang mendatangi rumah pimpinan investasi yang diduga bodong di perumahan Taman Mutiara Indah, Terondol, Kota Serang, Banten. Tak mau buruannya hilang, para korban yang sebagian wanita segera membawa pria pimpinan investasi bodong ke Polda, Banten. Sang pria pun dilaporkan ke sentra pelayanan kepolisian. Saat beraksi, sang pria menjanjikan kepada puluhan korbannya dengan keuntungan hingga 40 persen. Akibat tulanya para korban merugi hingga 1 miliar rupiah. Logis pelipuannya bergedok investasi ya. Kemudian dengan membuat menarik korban sebanyak mungkin dengan cara memberikan keuntungan 40 persen. Sementara itu, salah satu korban mengaku kenal dengan terduga pelaku sehingga ditawari investasi dan penyetoran dana sebesar 240 juta rupiah. Kalau ini saya anggap tarik aja, tarik dengan keuntungan yang lebih besar dari yang lain. Mulai dari satu, saya memulai berjoin dan peruang sekian 240 juta. Dan saya pun dapat peruang itu. Dan uang pelaku itu juga berdua. Kasus yang ditangani Polda, Banten. Dari Serang Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Sebuah bus pariwisata terguling di kawasan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Sembilan orang penumpang luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebuah bus yang membawa 35 wisatawan terguling di jalan raya Imogiri, Panggang, Bantul, Yogyakarta. Bus dalam perjalanan pulang ke Bantul usia berwisata di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Setiba yang dilokasi dengan jalan tikungan menurun dan padat kendaraan, bus mengalami gangguan pada perseneling hingga hilang kendali. Pengumuni bus banting setir mengakibatkan bus terguling. Penumpang sebagian besar wanita lansia dan ibu serta menggawa anak-anak. Warga sekitar bersama petugas PMI Relawan langsung mengevakuasi penumpang bus ke rumah sakit Nur Hidayah, Bantul. Tidak ada korban jiwa namun setidaknya 9 orang penumpang mengalami luka-luka. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Trisnya Purwoko melaporkan. 7 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalan raya Palimaserang, Banten. Kejadian yang menyebabkan korban luka ini diduga akibat truk mengalami rem blong. Sebuah truk bermuatan tanah menabrak mobil yang ada di depannya. Kerasnya benturan, membuat bagian depan mobil ringsek dan terdorong hingga menyebabkan 6 kendaraan lainnya terlibat kecelakaan beruntun. Peristiwa di jalan raya Palimaserang, Banten diduga akibat truk mengalami rem blong. Akibat kejadian di jalan menurun ini, satu pengendara motor terluka. Telah terjadi di jalan kekuaran penduduk palimah. Dimana yang terlibat pendaraan, penduduk pendaraan yaitu 5 kendaraan mobil dan 2 kendaraan motor roda 2. Untuk korban jiwa, untuk sementara, blok taringan. Usia kejadian sehapir truk dibawa ke Maporesta, Serang, Banten. Dari Serang, Banten, Maesha Apriandi melaporkan. Warga jalan Faisal V di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, dihebohkan oleh aksi penyekapan seorang bapak terhadap istri dan tiga orang anaknya di dalam kamar di rumahnya selama beberapa jam. Upaya negosiasi untuk pembebasan para korban yang melibatkan Unicat Tandras Pol Restabes, Kota Makassar dan UPT DPPA berlangsung alot. Upaya pembebasan sempat diwarnai dengan ketegangan serta kericuhan, karena pelaku penyekapan membekali diri dengan senjata tajam berupa tombak. Pelaku sempat melarang petugas masuk, hingga upaya negosiasi berlangsung selama beberapa jam, melibatkan pihak keluarga serta petugas RTRW setempat. Para korban akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah aman di UPT DPPA Kota Makassar, untuk diamankan dan diberi pendampingan. Sementara itu pelaku penyekapan dibawa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti senjata tajam. Ada buka, yang kedua, setelah akhirnya kita turun tangan, kita lakukan pendekatan persuasif, kita dibatkan PRP, RW, komendasi dengan pihak kepolisian. Ya kita akan proses, kita akan komendasi dengan pihak kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aksi penyekapan diketahui berdasarkan istri korban yang memberikan laporan lewat telepon seluler, mengaku disekap di dalam kamar oleh suaminya. Ia juga mengaku mendapat perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga, hingga luka pada bagian bibir serta pelibis mata. Saat ini pelaku telah diamankan di Polrestabes Kota Makassar, guna mengetahui motif jelas penyebab pelaku tega menyekap anak dan menganiaya istrinya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurwone melaporkan. Pemirsa empat ruko dan sebuah mobil di Kabupaten Simelu Aceh hangus terbakar. Selain menghanguskan bangunan, dua penghuni rumah menjadi korban kebakaran. Inilah kepanikan warga saat api menghanguskan empat rumah toko semi-permanen di Desa Sukajaya, Semelu, Timur Kabupaten Simelu Aceh. Warga yang panik berupaya memadamkan api dan menyelamatkan harta benda serta barang dagangan mereka. Apalagi kebakaran bersebelahan dengan kantor pengadilan negeri Kabupaten Simelu. Koparan api yang membesar mengakibatkan harta benda warga tak bisa diselamatkan, termasuk satu unit mobil minibus dan satu unit sepeda motor hangus terbakar. Petugas BPD Semelu yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran serta ditambah satu unit milik TNI Angkatan Laut. Kepala BPD Kabupaten Semelu, Zulfadli, mengatakan api baru berhasil dipadamkan setelah dua jam kemudian. Dalam musibah ini, dua orang pemilik ruko terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki. Sementara, untuk penyebab kebakaran, masih menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian dari Polres, Semelu. Akibat dari kebakaran, pemilik empat ruko kehilangan tempat tinggalnya dan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Semelu Aceh, AFSA melaporkan.